selamat menikmati ini udah pernah gua coba dari sejak jaman non cukai 2017an dan sekarang sudah bersukai semua tentunya maka dari itu mari kita bongkar aja langsung Taraaa Line Up Liquid MK apa aja sih yang udah pernah gua coba pertama ini bule bolu udah pernah gua coba bule bolu ini hasil kolaborasi dari MK Brewer dan juga Koilta menurut gua rasanya cukup nyaman cukup enak nikotinnya juga ya khasnya MK lah gayanya strong banget oke bule bolu sudah pernah gua coba terus oh ini ini varian MK yang menurut gua cukup menarik MK Freeze ini ada MK Freeze Apple terus dia ada MK Freeze Strawberry dan juga ada MK Freeze yang Mango gua lupa kayaknya seingat gua ya dia punya satu varian MK Freeze lagi cuma gua lupa nih apakah MK Freeze yang ada variannya lagi atau MK Blast tapi gapapa yang di gua udah pernah gua coba ini tiga macam ini Apple Strawberry dan Mango menurut gua rasanya enak dinginnya super dingin tapi sensasi dari nikotinnya karena dia pake salt jadi cukup nyaman di tenggorokan sangat-sangat-sangat soft sekali tapi kenanya langsung hit di kepala dan juga di dada ada lung hit lalu ada Mango P dan juga Grappy ini yang varian saltnya dulu MK itu udah sempet ngeluarin varian freebase nya yang 60 mili saya inget gua 100 mili kayaknya sempet ada juga nih mereka bikin varian freebase terlebih dahulu lalu mereka lanjut ke varian dari fruity nya yang salt nah ini yang cukup legend Dark Luna Dark Luna Dark Luna hehehe banyak banget Dark Luna ya itulah pokoknya di bawah lah ya kalian bisa liat nanti kalau Dark Luna ini ini memang liquid yang menurut gua legend nya legend banget ini jaman 2016 2017 ini line up liquid MK yang harus banget kalian punya kenapa? karena rasanya memang sengangen ini tuh sensasi dari strawberry dan cheesecake nya itu gak ada lawan premium banget MK ini justru cukup terkenal karena pada awalnya MK menjadi sebuah pilihan liquid lokal dengan rasa premium lalu ada MK Bless MK Bless ada beberapa rasa pertama Apple Blast Menthol Blast Leci Blast lalu ada oh ini yang gua suka Machiato Ice di line up liquid MK Blast ini liquid MK yang dingin ini sebenernya yang paling gua suka itu Machiato Ice kenapa? karena rasanya masih creamy tapi tetep dingin jadi kayak kalian minum ice Machiato sensasi dari Machiato nya tuh gak tipis masalahnya gua juga bingung gimana caranya mereka bisa bikin nih liquid dingin dengan sensasi rasa yang menurut gua cukup menarik lalu kita masuk ke yang belum pernah saya coba hahaha jadi gua punya tapi belum pernah gua coba pertama sob buah sob buah ini sampai detik ini gua belum pernah coba menurut gua sih agak belum pesrek aja kali ya di hati gua ya karena gua belum ngetes juga tapi gua masih tetep ter influence dengan rasa-rasa dari MK yang creamy seperti Dark Luna seperti Bule Bolu terus ada Lunar yang Special Beds gitu gua masih sangat-sangat-sangat ter-influencer disana lalu Kaze Kaze ini ada dua pilihan yang pertama itu ada Autumn dan juga Spring Haru seinget gua yang satu ini ada sensasinya itu seperti rasa Sprite tapi gua lupa yang mana tapi kalo gak salah gua yang Spring kalo yang Autumn tuh Apple Sagwa The Forbidden Apple gua bingung juga kenapa MK banyak banget sih sensasi Apple-nya apakah memang essence Apple dari mereka itu cukup berbeda daripada yang lain gitu sampai mereka punya banyak banget liquid dengan line up Apple kalo yang ini pernah gua coba Caffeemail Caffeemail ini sempet jadi liquid favorit gua untuk penggunaan di pot kenapa? karena rasa dari kopinya ini cukup tebel Caffeemail itu berarti coffee caramel dimana sensasi kopinya itu dicampur dengan gula caramel ini cukup menarik juga buat gua terus wah ini yang harus kalian pernah coba banalicious ini adalah liquid legend yang kayaknya semua orang pernah coba dan di semua pep store hampir semuanya ada dan hampir semuanya nyetok karena orang kalo nyari wah banalicious wah itu aja deh dibanding gua salah pilih yang lain gua coba-coba liquid lain kayaknya gua better pilih banalicious deh nah kata toko-toko sih begitu terus ada apa lagi ya kayaknya udah deh segitu aja selalu coba tolong komen di bawah beberapa liquid MK yang pernah kalian coba dan coba ceritakan rasanya seperti apa gua penasaran juga kalo ada yang pernah ternyata coba sagua, kaze, sopua coba ceritain siapa tau gua jadi kepikiran untuk nyobain juga liquid liquid tersebut dan mungkin segitu aja hari ini semoga video ini dapat nambah referensi kalian untuk cari mod koyo rda koyo udah semuanya lah pokoknya jangan lu jangan lupa juga untuk support gua di media sosial gua ada di instagram, youtube, dan juga tiktok semuanya namanya sama hanya aja untuk tiktok namanya mungkin segitu aja hari ini oke so see you on next video betul-betul-betul sign out and goodbye terima kasih